Intro 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 Yo semua, baik-baik guys Semoga disini beragama-beragama maksimal Dan kali ini gue ngomongin soal HPM nih, langsung ke intinya Ini yang pernah gue ngomongin sebelumnya ya Tentang masalah IQ, EQ sama SQ Nah ini gue mau jelasin nih, ini menurut gue Sangat penting, karena ini penting Buat lo sebagai calon HPM ya Sebagai mantan cowok lo, yo nih, lo tau Kira-kira apa yang bisa bikin lo sukses gitu loh, ini gue Gue dapetin dari ngobrol sama orang-orang yang kebetulan Udah senior banget, so ini bukan Gue dapet dari Google, bukan Karena ini rangkuman dari buku, dari ngomong sama orang Jadi pengalaman gue, so ini bisa gue bilang cukup sahih loh Dan kalo lo cek di internet sebenernya, banyak yang Bentuknya mirip kayak gini, cuman mungkin dengan nama yang agak Berbeda gitu, intinya sama Gue rasa lo perlu untuk dengerin videonya dengan lebih Hikmat gitu ya, pake headset mungkin Supaya lo nggak pusing dengerinnya Kalo agak ngerti, tolong diulang, atau kalo perlu Lo pake tulisan supaya ini bisa dicerna Masuk ke otak lo, masuk ke usus, dan akhirnya Membuat lo lebih sadar gitu, oke gini Ini serius nih, tolong ambil kertas, lo tulisin Supaya lo dapetin inti poinnya Sebenernya gini, kita itu hidup, apapun yang kita kerjakan Di dunia ini, itu ditentukan berdasarkan Dua hal, berdasarkan alam sadar lo Dan juga berdasarkan alam bawah sadar lo Masalahnya, sebenernya Yang lo lakukan itu di dunia ini Misalnya lo ngelakuin berak, kayak coli, kayak Atau apapun, itu tuh ditentukan oleh dua hal tadi Tapi sebenernya, alam sadar lo itu Kayak sekarang nih, kayak gue sekarang lagi ngomong video ini Ini lagi alam sadar nih, lagi melek Sebenernya ini cuma dipengaruhi oleh 5% alam sadar gue Basically sebenernya, 95% 95% ini ditentukan Karena alam bawah sadar gue So, apa ya, bisa dibilang Apapun yang lo kerjakan di dunia, itu semuanya Based on mayoritas alam bawah sadar So, ini penting buat lo untuk memperbaiki Membersihkan pikiran Buat sadar lo gitu Karena kalo lo misalnya sadar, mau ngelakuin hal baik Tapi bahwa pikiran lo gak sadar Lo cuma gak akan bisa gitu loh Alam sadar lo itu diwakilin sama IQ Sementara alam bawah sadar itu diwakilin oleh EQ sama SQ So, buat lo yang punya IQ jongkok gitu ya, punya IQnya kecil gitu Itu bukan akhir dari kehidupan Karena sebenernya itu hanya menentukan 5% dari kehidupan lo Yang paling penting adalah EQ dan SQ Dan ini bisa dilatih karena ini ya basically emosional dan juga spiritual Itu yang penting Jadi gini, alam bawah sadar itu Gue singkat deh ABS gitu ya, biar lebih gampang kalo gue ngomong gitu ABS ini itu ditentukan dengan erat sama mindset gitu loh Jadi mindset lo itu bener-bener bakal nentuin gimana ABS lo bekerja Kalo lo punya mindset yang emang bener-bener bobrok gitu ya Misalnya gini, gue contohin sedikit simpelnya Mindset lo adalah lo gak bisa hidup tanpa cewek ini, cewek X nih Meskipun lo berusaha nonton HVM sampe modar Meskipun lo berusaha nonton HVM sampe berak-berak gitu Tapi lo punya mindset yang buruk dan lo ngerasa bahwa lo gak bisa hidup tanpa si cewek X ini Lo cuma gak akan bisa move on, lo gak akan jadi cowok yang lebih bener gitu Lo akan selama jadi cowok loyo Karena ya percuma, usaha alam HVM ini gak akan pernah berguna Karena mindset lo itu buruk Karena mindset lo itu bener-bener sangat loyo Ya itu yang menentukan 95% kehidupan lo Itu yang penting So, apapun yang lo kerjakan di alam sadar lo Itu harus diimbangin sama mindset lo gitu loh Karena gini, kalo misalnya ABS lo bilang Bahwa lo gak bisa hidup tanpa cewek X Tanpa kebetan lo gitu ya Mau gue ngomong apapun dari jigong gue keluar Udah gue keluar dua ember Lo gak bakal sadar Karena emang Otaku tuh bakal cancel apapun yang gue omongin Cuma gue udah keluar jigong sampe gue batuk-batuk juga gak ada gunanya Jadi emang gue sedih gitu Kalo gue ngomong lo komen terbantu Tapi sebenernya hati lo gak terbantu Hati lo itu tetep bilang bahwa lo tuh suka sama si cewek X sampe lo mati Itulah pentingnya Memperbaiki diri Based on mindset juga gitu Dan itu kenapa emang dibilang Bahwa gak bisa suatu kaum dirubah Kalo bukan kaum itu yang pengen ngerubah nasibnya Karena nabi sekalipun tuh ya Yang bisa ngebantu sesuai gimana guidance-nya aja Mau ada motivator kayak Mau ada presiden kayak Mau ada apa kayak juga semuanya Itu ngebantu lo based on guidance-nya Based on IQ-nya mungkin gitu Lebih tepatnya ya Tapi kalo emang mindset lo itu gak bisa berubah Susah juga Jadi gini, mindset itu udah bentuk Waktu umur 0 sampe 7 tahun Umur balita sampe umur 7 tahun ini Bener-bener membentuk mindset lo sampe sekarang Dan ini bener-bener merupakan fase krusial Masalahnya Banyak orang tua orang tua Yang salah dedik anak Orang tua orang tua Ini ngebikin anaknya itu punya mindset yang buruk Itu kenapa sebenernya sebagai orang tua Kalo lo baru punya anak gitu ya Tolong belajar cara ngebasarin anak Karena kalo lo salah ngebasarin anak lo Salah ngetrit dia Itu bakal ngebikin dia jadi orang yang punya ABS yang buruk Mindsetnya tuh jelek gitu Contohnya gini Misalnya kalo lo dari kecil Dibilang sama orang tua lo Kamu gini aja gak bisa Si Budi bisa dapet nilai 9 Di pelajaran PPKN Kok kamu dapet nilai 8,7 Ya rendahin mulu Itu bakal ngebuat lo pas tua Jadi orang yang minder-minderan gitu Jadi rendah diri Jadi susah buat ngelubah lo Karena emang di fase krusial lo Di umur lo 0 sampe 7 tahun Itu lo tuh bener-bener di drill Sebagai orang yang Orang loyo dan Itu ngedesain lo jadi orang yang rendah diri Sama kaya juga misalnya lo ini Dari kecil dipanggilnya Raja Sultan Lo mau alapun dibeliin Semua keinginan lo diterutin Itu bakal ngebuat lo Jadi punya mindset Yang anak manja Dan lo akan susah buat Usaha ke depan nih Karena lo gak mau usaha Lo itu maunya cuman tidur Cuali dapet duit Dari langit Susah gitu Jadi emang fase ini gak boleh salah didik But gini Kalo udah terlanjur Misalnya lo udah salah didik nih Lo udah rendah diri Atau lo udah gak pernah Mau usaha lo itu manja Atau lo itu gimana lah pokoknya Itu semua bisa dirubah gak? Bisa Terus susah Itu perlu diribut Perlu di install ulang Kalo kita mau reset mindset kita Mau reset ABS kita Cara yang paling mudahnya sebenernya Kalo yang berbayar Itu lo itu ke hipnosis Ke apa ya? Ke psikiater apa kemana gitu ya? Pokoknya di hipnosis lah Kayak pake bandul tuh ya tuh Di hipnosis tuh Jadi gini Saat lo itu di hipnosis Lo bakal masuk ke gelombang Atau gelombang teta Gelombang teta itu adalah gelombang Dimana lo itu antara Sadar emang gak sadar Misalnya lo itu anaknya Rendah diri Pas lagi di hipnosis Pas lagi di gelombang teta tadi Itu lo bakal dibilangin sama si orangnya Si psikiaternya Atau siapa namanya lah Bakal dibilang bahwa lo itu gak rendah diri Lo itu bagus Lo bakal dimasukin omongan Tentang diri lo yang bagus-bagus Supaya itu nyambung Masuk ke alam bawah sadar lo Supaya lo itu jadi ke depannya Enggak seminder sebelumnya Itulah gunanya si hipnosis Berarti itu berbayar Ada juga gratis Tapi sebelum gue ngomong gratis Tadi gue ngomongin tentang gelombang teta and delta Apa sih gelombang teta and delta? Ini perlu diambil ke atasnya tulis Supaya gue gak capek ngomong Kalau gue ngomong yang kurang jelas Lo ulang lagi Atau lo ngomong yang browsing di google Bisa lah gitu Gelombang teta adalah saat Dimana lo itu setengah sadar Lo itu gak sober gitu loh Saat baru bangun tidur Saat mau tidur Mau tidur itu lo lagi kerep-kerep nih Lagi baru bangun tidur Atau mau tidur lagi ngantuk gitu Itu gelombangnya gelombang teta Intinya gelombang teta adalah Gelombang dimana lo itu setengah sadar oke Gelombang delta sebaliknya Saat lagi sadar Ini gue lagi ngomong di kamera nih Ini gue lagi delta Karena gue sadar Gue gak lagi mabok nih Gelombang delta ini Semuanya berfungsi menggunakan IQ So ya ini alam sadar lah Gelombang teta adalah gelombang dimana Lo itu bisa nge-install Hal-hal baru di ABS lo gitu loh Karena gelombang teta ini adalah saat dimana mirip kayak hipnosis Saat lo di hipnosis lo itu lagi setengah sadar Itu bisa dimasukin value-value baru gitu loh Jadi kalo lo misalnya mau dapetin Banyak values baru yang mau ditanamin ke kehidupan lo ke ABS lo Tanamkanlah saat lagi teta Jadi saat lo misalnya mau tidur Baru bangun tidur Tanamkanlah si values-values yang mau lo masukin Karena lo sedang teta gitu loh Dan itu juga menurut gue kenapa saat tahajud Kita itu disuruh untuk tidur dulu Karena saat lo tidur pas mau tahajud Lo itu bakal bangun Dan lo akan bangun dalam keadaan teta Menurut gue gini Kenapa secara logisnya Bahwa doa tahajud itu lebih dijabah dibanding doa yang lain Ini gue mau secara logisnya ya Ya ini opini gue Ini tafsiran gue gitu Karena lo itu berdoa pas tahajud Saat sedang alam teta Jadi itu lebih lo masukin ke dalam hatinya loh Jadi contoh gini Misal lo berdoa nih Ya Allah saya pengen kaya Tata gitu teta Itu bakal masuk ke alam bosadara Dimana lo bakal tau bahwa lo itu harus Berusaha keras buat dapetin mimpi lo tadi gitu loh Jadi meskipun lo lagi capek ini Ngejain sesuatu Lagi usaha lo capek Karena emang alam bosadara lo bilang Lo harus kaya gitu misalnya Lo bakal lebih semangat Dan lo bakal gak cepet pantang menyerah Itu kenapa menurut gue Doa tahajud jauh lebih dijabah Karena saat sedang teta modenya gitu loh Banyak juga Gue cerita dari nenek gue misalnya Nenek gue punya temen Temennya itu orang Hindu Atau orang Hindu ke orang Kristen Pokoknya nonis lah Dia itu bangun tengah malam untuk doa Doa ke Tuhan ya Untuk doa apa yang diinginkan Dan itu dijabah Karena menurut gue Dia itu doa saat memang sedang Memasuki orang teta So apapun yang diomongin dia saat teta Itu jauh lebih meresap ke ABS So dia lebih effort Buat dapetin apa yang dia mau gitu loh Jadi caranya adalah Saat teta inputin apapun yang lo mau Misalnya gini ya Misalnya lo pengen tipe penghasilan 10 juta sebulan misalnya gitu ya Ya lo bayangin tipe pernah mau tidur gitu loh Jangan lo coli jangan Karena coli gak akan bikin lo jadi apa-apa gitu loh Lo pengen beli mobil Bayangin lo beli mobil brio atau apa gitu Bayangin brio nya nih Pintunya Bayangin lo rasain Gimana Buka pintunya Nyalain kunci mobilnya Itu yang bakal bikin lo lebih bersemangat Buat dapat yang itu Jadi ini bukan magic Ini bukan magicnya Didi Kogus dari bukan Tapi ini Emang ada penjelasan logisnya Impinya Kalo punya purpose Tanamkan saat sedang teta Udah itu simpelnya Kalo lo cari di internet Itu namanya loa Law of attraction Intinya apapun yang lo bayangkan Itu bakalan dateng ke lo gitu loh Itu penjelasan gue tadi Ya sama loa konsepnya sama lah gitu Dan gini Lagi-lagi loa ini mengajarkan bahwa Lo itu you are what you think Jadi kalo lo mikir lo itu Orang goblok gitu Ya gak bisa apa-apa Dan itu bakal lo pikirin setiap hari Setiap lo mau tidur Itu bakal masuk ke ABS lo Dan itu bakal ngebuat lo tau bahwa lo itu goblok Sampai kapanpun Lo gak akan bisa berubah Jadi jangan pernah lo mikir bahwa lo itu Jelek-jeleknya lah Jangan pernah Karena itu bakal ngebuat lo Masukin itu ke ABS Dan ABS lo bakal bilang lo itu jelek Dan itu bakal ngebuat lo jadi Selalu nyerah untuk Ngehadapin apapun Please percay sama gue Karena ini bener gitu loh Gini, kenapa kita itu harus positif thinking? Agama juga ngajarin buat kita harus positif thinking Dan ya Allah juga sebagaimana Perasaan ahambanya Kalau lo bilang Allah itu jahat gak pernah ngasih lo rejeki Ya itu bakal ngebuat Secara langsung ABS lo bilang Bahwa lo itu gak bakal akan dapat rejeki Ya itu Mendelasan logisnya menurut gue So kalo lo orang yang mana negative thinking Mendingan sebelum lo berhenti coli Or berhenti apapun Lo berhenti negative thinkingnya Lo harus positif thinking Gue percaya Filosofi gue adalah filosofinya Ibu Kartini gitu ya Habis itu terbeta terang Jadi apapun keapesan lo Pasti ada terang setelah itu Apapun Kecuali lagi mandrof buka gitu Itu udah kelar tuh kalo udah mandrof buka Tapi selain mandrof buka Apapun yang lo apes Pasti ada hikmahnya gitu So harus positif thinking seterus-terusnya Karena gini negatif thinking Pun gak akan ngebuat lo jadi apesnya ilang So gak ada gunanya Kebanyakan pikiran BKW bikin lo sakit Karena itu bakal nurunin imun tubuh lo Termasuk saat Corona juga Kalo lo lagi Corona gini Lo terlalu mikirin stress gimana-gimana Ya itu bakal nurun imun lo Dan ya bahaya juga So basically mendingan Positif thinking Lebih santai aja gitu loh Bukan berarti ignoran tapi Lebih santai aja gak Gak terlalu baca berita setiap hari lah Santai-santai aja gitu Tapi tetep ikuti ya di peraturan protokolnya gitu Minimal gini nih Kalo lo emang orang yang positive thinking Itu bakal ngebuat lo Orang yang bakalan react bagus Kalo ada kesempatan Contohnya gini Kalo misalnya ada peluang bisnis nih Misalnya ada Gamaplus misalnya ya Kalo lo itu orang yang positive thinking Lo bakal bilang Wah ini bagus juga nih buat gue coba Siapa tau gue bisa sukses lewat sini Dapet pasangan tambahan buat bantu-bantu jajar gitu misalnya Itu kalo positif Kalo misalnya lo orang itu negatif Lo bakal bilang gini Aduh ini Nah itu udah beda tuh Kalo negatif lo bakal ngira Lo bakal ditipu So orang negatif Itu gak bakal bikin lo Ngambil kesempatan apa-apa Orang yang gak pernah ngambil peluang Adalah orang yang emang negative thinking Harusnya Lo itu positive thinking Lo research Kalo emang bener lo ikut Kesempatannya ambil Kalo enggak Jangan diambil Tapi ke orang negatif Belum di reset Belum dicari Belum diapa-apain Langsung ditolak gitu kan Gak bisa gitu Jadi emang orang yang negatif Gak akan sukses Itu pendapat gue Itu yang gue percaya Itu yang gue believe gitu loh Gini gue cuman ngomong Bisa di youtube aja But pola pikir lo yang bisa merubah itu Lo Emang lo itu mau nyoba Lo itu gak netting sama konten ini Dan lo mau coba percaya Lo mau coba ngelakuin Lo mau coba reset Lakuin Lo bisa berubah But kalo lo selalu netting dan bilang ini bullshit Ya gak bisa Jadi waktu gue SMA Gue selalu bilang Ya namanya Mindset itu bullshit Karena Gue ngerasa ya Yang penting IQ But itu gak bisa kayak gitu loh Setelah gue melakukan perjalanan kehidupan 27 tahun sekarang ini nih Dan gue ngobrol sama banyak orang Yang jauh lebih senior dan sukses Ya ternyata memang Sukses itu penting dari mindset gitu loh So ini penting Dan lo harus merubah sendiri Karena gue gak bisa bantuin lo merubah Gue cuman ngasih tau arahannya aja Yang udah gue tau selama ini Dan tentu gue senang kalo Ini bocah-bocah lo yuk Bisa berubah gitu Karena semakin kita berubah nih Stop coli Indonesia akan maju gitu loh Kalo orang yang positive thinking Gak akan coli kebanyakan Karena apa? Karena dia tau coli itu buang-buang waktu gitu loh Kalo netting taunya hidupnya Sengsara doang Gak ada gunanya Ya dia bakal coli Karena hidupnya gak ada gunanya menurut dia So kalo mau berarti coli ya Pertama positive thinking lo Tau lah lo itu berharga Ada gunanya Supaya lo gak jadi orang yang Gobloknya savage gitu loh Itulah pokoknya Simpelnya ini video yang cukup panjang Cukup kompleks Kalo gak ngerti tolong ulang lagi Dari awal sampe sekarang nih Intinya video ini gue yakin Bakal jadi perdomaan hidup yang bagus Karena ini gue lakuin udah lama banget Gue secara gak sadar gue ngelakuin yang namanya Tadi tuh Positive thinking dan juga Ngebayangin di alam neta gue Dan gue baru berani bikin konten Karena gue udah ngobrol sama banyak orang Yang emang mau juga approve sama konsep ini Gitu loh Dan ini juga secara agama Sejalan So gue percaya banget Dan oke See you in the next videos Jangan lupa like, click, comment, like, and subscribe And Jangan lupa juga agama plus Adios Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax